Yang pulang hari ini adalah, mohon maaf, tujuh peserta telah tampil hari ini. Apakah ada yang harus pulang? Tergantung penilaian dari Dewan Juri. Jangan kemana-mana tetap di sini di Hafiz Indonesia 2024, Cinta Al-Quran. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran. Masih di Bapak Izalah di grup satu. Dari depan peserta hari ini kita melihat perjuangan dari tujuh peserta. Penampilan sudah maksimal tapi ada beberapa catatan dari Dewan Juri. Dan di tangan Kak Irfan sudah ada penilaiannya. Dan ini dia hasilnya. Satu demi satu Kak Irfan akan membacakan komentar Dewan Juri atas penampilan kalian hari ini. Kita mulai dari Arfan, 6 tahun Batam, 5 Jus. Arfan hari ini kurang bagus penampilannya, kurang fokus. Huruf Ro hilang suaranya, huruf Sukun kurang jelas dan punya kelebihan suara dan irama yang itu yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Selanjutnya Gibran, 8 tahun Medan, 3 Jus. Gibran perkembangannya bagus, huruf tebal yang berdampingan dengan huruf tipis kurang jelas. Huruf Alif di akhir kata harus distabilkan lagi harokatannya. Selanjutnya Hana, 8 tahun Barito Kuala, 4 Jus. Hana ini bagus, percaya diri, tenang. Tapi perhatikan huruf Ta, harus ada hamsnya. Perhatikan juga huruf Ro, tebal tipisnya sesuai harokatnya. Peningkatan dari penampilan sebelumnya, bagus. Perhatikan Sukun mati, bukan kol-kolah. Kita menuju ke Elang, 8 tahun Surabaya, 3 Jus. Irama kamu bagus dan semangat, perhatikan tapi huruf Sa, lidahnya kurang keluar. Perhatikan juga huruf Ain, kadang tertukar dengan Hamzah, stabilkan. Perhatikan huruf Sod, kurang tebal. Dari kesalahan sebelumnya, belum ada perbaikan. Selanjutnya Hafiz, 7 tahun, pelalawan Riau, 3 Jus. Suaranya bagus dan jelas, senyumnya pun ceria. Tapi perhatikan kol-kolah. Perhatikan juga huruf Wow, lebih ditekankan Hamzah. Perhatikan juga huruf To. Kita menuju ke Fatir, 8 tahun Medan, 5 Jus. Penampilan bagus, penampilannya pun tenang dan khusus. Tadi huruf Sin kurang jelas, kadang keliru. Menuju ke Shin atau Sod, perhatikan tebal tipisnya huruf Pro. Kesalahan kemarin masih belum diperbaiki. Dan terakhir Aisyah, Malang, 5 Jus. Suaranya lantang, huruf Sin belum jelas. Harus latihan lagi. Huruf Ya dan Nunmati perbaiki lagi. Seperti biasa, Ka Irfan akan membagi menjadi dua kelompok. Ada nama yang disebut, harus berdiri di sebelah kanan, Ka Irfan. Ada juga yang harus berdiri di sebelah kiri, Ka Irfan. Yang pertama adalah, Hana, kanan. Elang, kiri. Gibran, kanan. Fatir, kiri. Aisyah, kanan. Arfan, kiri. Dan Hafiz, kanan. Ada empat peserta berdiri di sebelah kanan, Ka Irfan. Di sana ada Hana, Gibran, Aisyah, Hafiz. Dan ada tiga peserta berdiri di sebelah kiri, Ka Irfan. Di sini ada Lang, Fatir, Arfan. Yang aman adalah peserta berdiri di sebelah kiri, Ka Irfan. Yang aman adalah peserta yang berdiri di sebelah kiri, Ka Irfan. Apakah sebelah kanan bersama dengan Hana, Gibran, Aisyah, dan Hafiz? Atau kokoh yang kiri, ada Lang, Fatir, dan Arfan. Yang aman adalah yang berdiri di sebelah kanan, Ka Irfan. Selamat untuk Hana, Gibran, Aisyah, dan Hafiz. Dari tiga peserta yang masih tersisa di hadapan kita. Di sini ada Lang dari Surabaya, tiga Jus. Ada juga Fatir dari Medan, lima Jus. Dan Arfan dari Batam, lima Jus. Satu nama yang akan Ka Irfan sebutkan menjadi nama berikutnya yang akan bergabung dengan empat peserta lain yang sudah aman. Yang aman berikutnya adalah... Selamat untuk Arfan. Selamat kepada Arfan, bergabung bersama dengan empat peserta lainnya. Juri cukup sulit untuk menentukan siapakah... Satu di antara Lang atau Fatir yang harus pulang hari ini. Lang siap pulang ya. Sudah dijemput oleh nenek dan om kamu. Siap ya. Fatir siap juga ya. Untuk pulang dan melanjutkan belajar di rumah ya. Siap. Mama Adem sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Elang masih bisa bertahan, Elang terus berusaha untuk memperbagi kesalahan-kesalahannya. Dan kalaupun Elang harus pulang hari ini adalah rezekinya Elang sampai di sini. Mama, jika Fatir yang diselamatkan masih bisa di sini. Apa yang mau sampaikan? Alhamdulillah kami akan berusaha apapun yang dikatakan juri akan kami perbaiki. Agar menjadi yang lebih baik tidak hanya di sini dan untuk di kehidupan kedepannya. Fatir. Kalau kamu masih belum pulang dan masih bertahan di sini, lebih terus lagi belajarnya. Jaga etika kamu. Jaga hati kamu. Ya. Keputusan tetap keputusan. Haruskah Irfan bacakan. Di antara Elang dan Fatir. Yang harus pulang hari ini. Dia adalah... Apakah Elang yang pulang? Atau Fatir? Akhirnya Dewan Juri memutuskan. Yang pulang hari ini adalah... Mohon maaf. Fatir kamu pun. Selalu momen perpisahan ini yang membuat berat. Mereka masih ingin berjuang di sini. Insya Allah. Fatir akan menjadi anak yang hebat. Anak kuat. Fatir pulang bukan berhenti untuk belajar. Fatir pulang justru untuk menambah semangatnya lagi. Fatir. Sebuah kenangan-kenangan diberikan oleh si Husein Caber. Mudah-mudahan membuat Fatir... ...tambah semangat. Kuat. Inilah hasil hari ini. Fatir. Fatir. Anak Medan. Bersama dengan mama tercinta. Bapaknya seorang penjual mainan. Mudah-mudahan Fatir pulang. Membuat semangat baru. Memberikan cahaya Qur'ani di lingkungannya. Boleh tepuk tangan untuk Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jika Fatir pulang put hari ini itu gak apa-apa. Saya justru berterima kasih. Mungkin ini akan kami jadikan pelajaran buat hidup kami. Ini pelajaran yang paling berharga yang tidak pernah saya dapatkan dimanapun. Saya terima kasih kepada semua dewan juri. Memberikan hasil yang terbaik kepada Fatir. Karena ini adalah ridha dari Allah untuk Fatir. Alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah terima kasih ya. Mana pacinta Qur'an? Ini pacinta Qur'an. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Dimana? Di sini. Siapa? Saya Allah. Allahu Akbar. Ini dia hasil hari ini. Dan peserta lainnya masih bisa terus berjuang di panggung Hafiz Indonesia 2024. Masya Allah. Baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.